Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Emang aneh menurut Rian? Kalau menurut gue sih enggak. Enggak aneh. Menurut orang aneh kan? Oke. Tapi gimana nih rasanya reunited lagi sama superawat? Enggak biasa aja. Biasa aja? Enggak ada rasa-rasa kangen gitu? Ada, ada. Kangen mukulin palanya. Oh gitu. Awat emang bener suka dipukulin palanya? Boleh doang. Tapi sayang ya sebenarnya. Dikit. Tapi Rian, aku mau special nih nanya nih buat Rian nih ya. Rian ini membuka match Dewa United dengan begitu baik. Dengan Chow-nya yang begitu memukau. Tapi next-nya, Rian bakal ketemu sama yang punya skin Chow. Gimana tuh? Ada persiapan enggak? Persiapannya latihan yang keras dan berserah pada yang di atas. Berserah pada yang di atas. Gitu aja. Oke. Oke buat Awat nih. Awat kan main juga udah dari awal debutnya Dewa ya di MPL. Tapi aku mau bertanya. Kira-kira apa sih yang ngebuat dari Rebellion ini gak pernah menang loh lawan kalian di turnamen yang lain juga? Gak tahu ya. Mungkin temen-temen gue yang jago kali. Yang anak-anak kita jago juga daripada Dewa itu. Intinya ya anak-anak kita lebih jago dari Dewa. Lebih jago. Baik. Tapi memang akhirnya hasil yang berbicara juga ya. Benar. Tapi next aku mau nanya sama Gary alias Juzgar. Bertemu dengan X Team. Yang bahkan kan Juzgar, Juzgar kan pernah juara kan waktu itu bareng sama Audi CS. Yang sekarang udah jadi Audi TZ nih. Gimana nih akhirnya pertemuan kalian? Ngerasa terganggu kah atau biasa aja? Atau justru jadi bakaran motivasi nih? Ayo-ayo bisa nih. Gak ada sih biasa aja udah lama gak ini juga kontek-kontekan. Oh gak kontek-kontekan? Udah musuhan. Udah musuhan? Tengil soalnya orangnya. Oh gitu. Emang tengil? Jadi malah semangat buat ngalahin gitu ya? Baik oke. Oke. Tapi kita tanya nih sama Dixon dan juga Case deh. Boleh deh ya. Sama deh pertanyaannya. Sebenernya menurut kalian faktor apa sih yang membuat Rebellion tuh gak pernah menang kawan kalian? Kurang tau sih. Kira-kira kalian kan ngerasain nih di gamenya gimana? Kalau sekarang efek KG sih. Efek KG. Baik. Boleh. Kalau dari Case? Hoki. Hoki. Oke. Tapi Case kan sekarang di cover bahkan ya sama Drian. Nge cover juga sama player baru nih ada Gary. Perbedaannya dari Case rasain apa? Ngerti game-nya sih. Kalau Drian. Game ini. Kalau perbedaan sama sebelumnya. Kalau yang sekarang lebih ngerti game-nya lah. Lebih ngerti game-nya. Oh oke. Jadi lebih... Build chemistry-nya lebih gampang harusnya ya? Harusnya ya. Jadi udah saling mengerti gitu ya pengertian. Baik. Oke. Selamat sekali lagi untuk debut kalian juga untuk di MPLA ID Season yang ke-13. Semoga di next match-nya kalian bisa memberikan yang terbaik dan tetap konsisten. Sekali lagi big applause untuk Dewa United. Terima kasih. Oke. Dan sepertinya para caster juga udah siap untuk breakdown apa yang terjadi di game yang cukup cepat untuk para caster. Take it away.